Karena sejak awal mendirikan partai, Pak Prabowo itu selalu menyorotin angka stunting kita yang sangat tinggi gitu lah. Calon kami ini, Pak Prabowo ini, dia adalah calon yang mandiri, yang kemudian dia sebagai ketunggung partai gitu loh. Yang lain kan bukan ketunggung partai nanti jadi petugas partai lagi, jangan-jangan nanti ke belakang gitu. Memang bangsa ini sedang butuh Prabowo untuk satu kepastian mencapai konsensus kita secara nasional Indonesia Mas 2045. Kami yakin bobot perjuangan dari kami punya caleg itu menjadi lebih barangkali dibanding yang lain. Lebih kuat ya? Lebih kuat. Selamat datang di Dincang Waspada. Bersama saya, Armin Nasution, sepanjang satu jam ke depan kita akan berbincang tentang berbagai hal yang berhubungan dengan narasumber kita yang sudah kita datangkan ke studio. Dan untuk mempersingkat waktu, saya kira saya akan mengenalkan narasumber kita yang sebetulnya sudah tidak asing lagi. Ada, saya biasa memanggilnya Bang gitu ya, Bang Gus Irawan Pasaribu. Selamat datang di Dincang Waspada, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya. Baik. Sedikit saya sampaikan profil Bang Gus Irawan ini mungkin yang sudah sering mengikuti berita atau media itu sudah mengenal Bang Gus Irawan. Dan Bang Gus Irawan ini pernah menjadi di rootbank sumut tiga periode, Bang ya. Kemudian pernah atau sekarang menjadi anggota DPR RI di komisi sebelas. Ya, sebelas. Dan kemudian pernah di komisi tujuh juga, Bang ya. Ya. Lalu menjadi ketua Gerindra Sumut. Pernah menjadi calon Gubernur Sumut 2013. Ya. Dan kalau hobi banyak nih sebenarnya, Bang Gus. Bang Gus, apalagi kalau nyanyi, ini pernah menjadi bengkir idol, seingat saya, karena bisa menarik suara dengan tarikan suara yang sangat tinggi. Nah, saya kira kita akan langsung ke bincang waspada ini, Bang Gus. Ini sebetulnya santai, ringan, dan menyangkut banyak hal yang mungkin sekarang sedang Abang Geluti. Kita sampai kepada pembahasan. Kalau kita lihat sekarang, Bang Gus sebagai Ketua DPD Gerindra Sumut, kemudian ikut lagi untuk caleg di Sumut 2, Bang ya. Untuk Sumut 2, DPR RI. Kesibukan apa nih sekarang yang paling banyak dilakukan, terutama ini karena menyambut 14 Februari 2024, Bang Gus? Pasti tentu ya kesibukannya terkait dengan 14 Februari 2024 yang akan datang, yang akan berlangsung pemilu serentak untuk Pilpres dan Pilat. Dan ini kan juga adalah masa kampanye ya, kampanye. Jadi ya kesibukannya tentu adalah berkeliling daerah dalam konteks, karena saya juga adalah Ketua Gerindra Sumut. Saya dipengarah tim kampanye daerah Prabowo Gibran begitu, saya juga caleg begitu. Jadi kegiatan akhir-akhir ini adalah dalam rangka untuk kemudian ke daerah memastikan teman-teman di daerah siap untuk menjemput kemenangan Prabowo Gibran yang saya kira di banyak survei-survei di berbagai prediksi akademis itu berpeluang bahkan satu putaran gitu ya. Dan juga untuk menyongsong, mengawal kemenangan Gerindra yang secara nasional sudah crossing dengan partai yang tadinya ada di posisi teratas. Meskipun sebetulnya kalau tingkat Sumatera Utara, sejak survei 2022 lalu, artinya setahun yang lalu. Setahun setengah yang lalu karena itu adalah di bulan Maret, sebetulnya Gerindra juga di Sumatera Utara sudah leading. Jadi kegiatan adalah fokus di dalam memastikan kemenangan Prabowo Gibran dan kemenangan Gerindra di Sumatera Utara. Oke, terima kasih nih kalau gitu dari Waspada TV, Bincang Waspada sudah bagus mau hadir di podcast kita begitu ya Bang. Dan mungkin kita sedikit mengulik ya, bagaimana sebenarnya target Gerindra Sumut Bang di 2024? Kalau sebenarnya kan kita lihat dulu, caleg nih baru kemudian ke Pilpres. Kalau pencaleg kan targetnya seperti apa? Kita harus menguasai berapa persen nih dari caleg yang kita majukan. Kalau tadi Bang Goh sempat sebelum acara disebutkan 1.225 ya caleg ya? Iya, di kabupaten kota 1.125 caleg. Memang itu kuotanya, kita berisi 1.125, 33 kabupaten kota, ada 100 caleg untuk DPR Provinsi, ada 30 caleg untuk DPR RI. Nah, target kami untuk Sumatera Utara adalah untuk menjadi pemenang di 21 persen suara lah gitu, berarti 21 kursi di DPR Provinsi. Nah, juga kemudian karena, sekali lagi ya ini kan pemilunya selentak gitu. Nah, karena itu kawan-kawan sebagai caleg itu, kami di Gerindra menyepakati bahwa dalam kehadiran di tengah-tengah masyarakat itu adalah dengan mengedepankan Prabowo Presiden. Oke, Prabowo Presiden baru kemudian, kami yakin kalau masyarakat sudah kemudian kita mampu yakinkan untuk katakanlah memilih Prabowo Presiden, itu ikutannya kemudian akan terbuka peluang untuk memilih juga caleg-caleg Gerindra. Karena itu, kita optimis untuk memenangkan pilihan untuk tingkat Provinsi Sumatera Utara di 2024 yang akan datang. Kalau strategi seperti apa kira-kira Pak? Mungkin bagaimana kita pendekatannya ke masyarakat gitu? Karena kan pemilih kita juga banyak yang pragmatis mungkin ya, atau yang dengan iming-iming juga ada yang sebetulnya baru mau memilih. Kita strategi apa yang kita gunakan? Nah, bahwa sekali lagi kesepakatan kami lebih mengedepankan Repres, Prabowo Presiden, ya kan? Karena itu ketua kami gitu. Nah, ini semua caleg dengan demikian kita harapkan akan bergerak secara simultan, secara menyeluruh. Ya, ya kan? Karena kita yakinkan mereka bahwa sesungguhnya yang kita kedepankan adalah yang paling kita inginkan itu adalah Prabowo Presiden. Karena bagi kami di Gerindra, Prabowo ini justru hari ini dibutuhkan oleh bangsa dalam situasi kompetisi global yang semakin ketat, dalam berbagai geopolitik global itu. Rasanya sih memang bangsa ini butuh Prabowo yang memiliki networking di tingkat global yang begitu luas dan punya kewawasan kebangsaan yang juga sangat mumpuni. Beliau kita harapkan akan mampu mempersatukan seluruh komponen bangsa ini. Karena pada tingkat itu kami berjuangnya, maka kami secara kolektif itu semua caleg kemudian bergerak. Untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, menjelaskan tadi bahwa Pak Prabowo adalah pilihan terbaik untuk bangsa ini memastikan keberlanjutan Indonesia Maju menuju Indonesia Mas 2045. Karena itu mungkin, apa namanya, bukan mungkin, itulah yang membuat kami semakin tadi yakin. Survei pun mengatakan kita sudah lidik, tetapi perjuangan, bobot perjuangan kader-kader Irindra itu kami yang ini menjadi lebih besar karena mengedepankan Prabowo Presiden tadi. Nah itu yang terus kita dorong, itulah saya ke daerah untuk memastikan. Dan semangat teman-teman di daerah itu sangat kuat untuk sekali lagi berjuang mengedepankan Prabowo Presiden yang ikutannya nanti akan Girindra menang. Ya, karena memang dari semua capres yang muncul itu yang mengusung sendiri Girindra ya, kader dan ketua-ketua umumnya sendiri untuk maju jadi Presiden ya. Ya, itu pun sesungguhnya salah satu indikator bahwa ya, apa namanya, calon kami ini Pak Prabowo ini, ya kan, dia adalah calon yang mandiri, ya kan, yang kemudian dia sebagai ketunggung partai gitu loh. Yang lain kan bukan ketunggung partai nanti jadi petugas partai lagi, jangan-jangan nanti ke belakang gitu loh. Bang, kalau kita lihat semua parpol ini pasti berobot simpati masyarakat gitu loh, dan antar parpol itu juga terjadi persaingan yang sangat kuat. Nah, menurut Bang Gus, kira-kira target yang 21% itu bisa tercapai nggak nih di 2024? Ya, kami yakin sesungguhnya, ya agak lebih moderat sebetulnya adalah kita ingin mencapai kursi yang nanti pada pemilu kada bisa mengusung secara sendiri gitu ya, itu kan berarti 20% ya di 20 kursi. Dari komposisi yang caleg-caleg yang kami punya, ya rasanya sih, apa namanya, kita cukup optimis gitu ya, melihat, kan sekarang sudah DCT ya, ya kalau dulu kami baru melihat di internal, nah sekarang tentu internal dan juga eksternal gitu ya. Meskipun memang kompetisinya ini pasti sangat amat tekan gitu lah, tapi tadi karena bobot dari semangat juang teman-teman itu tadi bahwa Prabowo yang harus kita kedepankan itu, dan kami yakin memang bangsa ini sedang butuh Prabowo untuk satu kepastian mencapai konsensus kita secara nasional Indonesia Mas 2045, kami yakin bobot perjuangan dari kami punya caleg itu menjadi lebih barangkali dibanding yang lain. Lebih kuat ya? Lebih kuat. Jadi bang ini kan sudah turun nih ke daerah-daerah, ke masyarakat gitu, kalau abang sendiri lihat bagaimana respon waktu kita ketemu dengan masyarakat, ketika kita kampanyekan bahwa Prabowo harus menang satu putaran gitu, apa respon mereka bang? Dan kesulitan apa kira-kira yang muncul waktu abang ketemu dengan konstituen gitu? Nah yang paling menonjol gitu ya, yang paling direspon itu program, dan itu terus kami lakukan nih sekarang, untuk meskipun dengan swadaya gitu lah ya, memberi makan siang gratis, susu pada siswa-siswa sekolah dan juga ibu hamil gitu ya, itu sangat direspon oleh masyarakat gitu, sangat direspon dan memang disambut baik gitu, dan diharapkan gitu lah. Dan saya kan paham nih, apa sesungguhnya yang mau disasar dengan program itu? Adalah karena sejak awal mendirikan partai, Pak Prabowo itu selalu menyorotin angka stunting kita yang sangat tinggi dia lah. Nah karena itu kemudian menjadi sasaran utama mengatasi stunting, tetapi sesungguhnya paralel dengan itu adalah untuk mengembangkan ekonomi UMKM sebetulnya di daerah. Karena kalau dihitung katakanlah kebutuhan APBN 400 triliun per tahun katakanlah, dan nanti itu saya bisa jelaskan dari mana sih dananya itu gitu ya, itu semuanya berputar di daerah. Jadi barang itu bukan didatangkan dari pusat, dari Jakarta. Nanti akan, bayangan kita, itu kan menjadi peluang bagi pelaku-pelaku usaha, bagi milenial gitu ya, untuk katakanlah bikin ternak ayam, untuk petelur, mungkin kambing etawa, untuk susu dan seterusnya. Karena itu nanti sebetulnya daerah mana misalnya mendapatkan berapa? Saya coba simulasi misalnya kelam 400 triliun, itu kabupaten kota di Indonesia kan 500 sekian gitu lah. Kalau kabupaten yang sedang, katakanlah, kemarin saya di Sidempuan misalnya, APBN di mereka ya hampir baru, belum sampai 1 triliun katakanlah. Mungkin nanti karena itu kota relatif besar, mungkin dapat alokasi bikinlah di angka rata-rata 1 triliun. Bayangkan kalian waktu itu saya ketemu dengan anak-anak muda, bayangkan kalian akan ada uang beredar lagi, potensi yang kalian bisa ambil, dengan sekarang APBD yang ada, dan itu lebih banyak didominasi adalah untuk belanja rutin, belanja pegawai. Akan ada nih, uang berputar, potensi bisnis yang kalian bisa ambil, dari makan siang, susu gratis buat anak sekolah dan ibu hamil, saya asumsikan 1 triliun aja misalnya, itu akan bisa mendorong tingkat pertumbuhan di daerah itu menjadi lebih cepat, dan akan memberi ruang-ruang bagi para pelaku-pelaku usaha yang di daerah. Karena konsepnya, itu uang berputar di daerah, resources yang dibutuhkan untuk itu diadakan di daerah. Itu yang paling banyak direspon. Kalau tidak ada sulitan, ini memang sulitnya adalah masuk ke golongan milenial ini. Mereka itu banyak yang apatis dengan politik. Tapi kami mendapatkan dari, makanya saya banyak diskusi dengan para anak-anak muda di daerah, ya kan? Saya di Lanto, di Sidempuan, di kota-kota itu, saya coba ajak diskusi. Umumnya mereka apatis, ya kan? Tapi kita kasih kemudian penjelasan bahwa, ya sesungguhnya tadi saya bilang, ada datang ke acara ini pun anda sedang berpolitik, itu adalah keputusan politik. Jangan, bahasanya ada yang begitu vulgar, kami jijik bang sama politik, begitu. Ya kalau kalian orang-orang baik ini, orang potensial yang tidak ada di politik, ya orang politik nanti diisi oleh orang-orang yang tidak baik. Kita yakinkan mereka. Jadi, sosok Gibran rasanya semacam sudah mulai mendapat, katakanlah posisi di teman-teman milenial ini. itu semacam sudah mewakili, katakanlah, kelompok mereka yang nanti akan ada di pemerintahan nasional. Bang, saya tadi sedikit dulu kembali ke soal makan siang gratis dan susu, ya. Kalau dari struktur pendanaan, ya kita akui 400 triliun itu bisa dicari. Tapi, uangnya ada, sementara struktur atau rancang bangun program itu akan seperti apa? Yang kita khawatirkan, kan? Misalnya, makan siang gratis akan muncul antrian, atau kesulitan ada yang tidak dapat. Sama seperti Bansos, misalnya, yang tidak berhak mendapatkan itu, ternyata dapat. Ini yang belum kita tahu. Kalau dana, kita bisa dapatkan. Bahkan dengan rata-rata, pembiayaan itu berarti kalau satu tahun, 1 triliun per hari, 365, mungkin sekitar 365 triliun sampai ke 400. Ini kira-kira seperti apa, Bang? Karena, ada satu netizen, dia sekolah di Itali, itu semua termasuk kantin yang sudah lebih profesional, kemudian tempat makan yang sudah lebih baik. Ini kan kita nggak tahu nih, seperti apa formatnya gitu. Bisa mungkin bisa, Bang Gus, jelas kan? Kan dalam debat misalnya ya, Gibran kan cerita itu, mencontohkan bahwa sudah jalan di 76 negara. Ya kan, sudah ada 400 siswa menerima. Itu kan kemudian di framing, seolah-olah Gibran nggak bisa hitung berapa sih siswa di Indonesia. Padahal judulnya adalah 76 negara, kalau masalah beliau sebut waktu itu. Jadi bukan sesuatu yang ini sulit gitu loh. Ini sudah jalan kok di negaranya, apa sulitnya? Kan terkonsentrasi sesungguhnya, anak-anak sekolah itu di sekolah gitu. Jadi nggak lagi ngantrian, kayak ambil BLT di kantor pos. Nggak begitulah. Bahwa setiap sekolah itu kan sudah terkonsentrasi di sekolahnya masing-masing. Sekolah SD mana, misalnya ada berapa siswa, kan udah tahu. Jadi saya kira ini sesuatu yang tidak sulit, karena itu sudah sangat terdata, terlokalisir di sekolah-sekolah gitu. Ya kan? Karena itu, maka sesungguhnya ini program yang tidak sulit untuk kemudian dijalankan. Nanti kan boleh juga kita studi ke negara maneng baju itu, bagaimana sih? Walaupun menurut saya sih sangat sederhana aja. Karena tadi, kalau masyarakat penerima BLT itu kan tidak terkonsentrasi, itu kan tersebar di mana-mana. Lalu, ngambilnya di satu tempat, namanya kantor pos. Ya ngantri lah, kalau ini, langsung ke sekolah ya. Amin SD mana dulu? Saya disedemukan SD 7. Sebelahnya ada SD 3, ada berapa ruangan. Di sebelahnya ada SD Muhammadiyah, SMP Muhammad. Itu sudah terlokalisir di situ. Itu by name, by address, namanya sudah jelas. Jadi, mudah sebetulnya. Sebetulnya, dengan memanfaatkan infrastruktur sekolah berarti ya. Dan sudah ada. Bang, tadi, oke, dari sisi infrastruktur mungkin sudah punya bayangan nih kita, bahwa itu akan terfokus di sekolah. Lalu, ada lagi, seperti yang Bang bilang, dari Genji tadi, 400 triliun. Berarti harus ada penambahan dana untuk operasionalnya. Lalu, Genji ini berpikir, bukankah ini salah satu juga upaya untuk menaikkan pajak? Karena mungkin pembiayaannya nanti akan diambil dari dana masyarakat gitu. Itu gimana kira-kira Bang? Di dalam debat cawapres, Mas Gibran itu sudah singgung ini. Tapi inilah politik ya. Lagi-lagi di preming. Beliau jelas tuh bilang, jangan disamakan, tes rasio, dengan tarif pajak. Gitu. Nah, bagaimana kemudian bisa untuk mendanai itu? Kan di dalam programnya Pak Prabowo itu, visi-visi program Astacita itu. Salah satu adalah dengan membentuk badan khusus yang menangani penerima negara. Saya ini di Komisi 11 nih, bermitra dengan Menteri Keuangan dan seluruh kemudian yang di bawahnya. Nah, sekarang penerima negara kita dari perpajakan, pajak, dan biaya cukai, itu 85 persen. Itu di bawah kementerian keuangan gitu. Nah, lalu, kan banyak sekali sesungguhnya kasus-kasus di pajak ini ya. Ya kan, termasuk misalnya soal kemarin yang kata Pak Mahfud, Rp349 triliun katanya itu, TPPU, walaupun saya bilang Pak Mahfud cari panggung waktu itu, karena itu angka yang, apa namanya, angka dari PPATK, jujulnya transaksi mencurigakan. Itu sampai viral bagus tuh gara-gara komentar. Oh ya, spiral juga itu. Ya, saya mohon maaf, waktu itu Pak Mahfud nggak ngerti juga gitu. Sama di debat kemarin tuh, waduh, saya bilang Pak Mahfud sih guru besar hukum, ya kan. Misalnya ini pentingnya, memang kita update pengetahuan kita, ternyata Gibran menguasai itu semua. Saya nggak tahu, kawan-kawan, lihat nggak waktu debat itu. Waktu Pak Mahfud, kelihatannya kan, tiga dan satu pun saling serang juga ini, karena rebutan untuk masuk putaran kedua, kan. Pak Mahfud itu bangun 40 kota, selevel Jakarta, lalu mengkritisi target pertumbuhan ekonomi 5,5, hanya 5,5 sampai 6,5. Tapi ekor Anda berani 4 sampai 5. Sekiranya 4 persen saja pun tercapai itu, udah bisa 7 persen. Apalagi 5 persen katanya. Waduh, ini profesor hukum bicara soal ini. Kalau 5 persen, atau pengertian beliau, kalau ekornya tinggi, itu bisa meninggikan pertumbuhan ekonomi. Terbalik gitu. Tapi sudah lah itu. Jadi sekali lagi sesungguhnya, balik lagi soal ini, itu maksudnya adalah untuk meningkatkan penerimaan negara di bentuk badan khusus yang mengelola penerimaan negara, tentu dengan sistem yang harusnya sudah digitalisasi sistemnya, sehingga kemudian gini, teks rasio itu bukan dengan menaikkan tarif pajak, tetapi memperluas catupan penerimaan pajak. Hari ini, udahlah, tahu sama tahu kita itu banyak sekali pajak yang kemudian tidak mampu kita jaring. Dengan sistem yang baik, dengan satu badan khusus, ini akan fokus. Sebagai perbandingan, negara tetangga kita, teks rasio-nya 16 persen, masa sih kita cuma puas 10 persen, kalau itu bisa naik Thailand lah misalnya, Vietnam pun di atas kita gitu lah. Iya kan? Nah, setiap kenaikan teks rasio 1 persen, itu berpotensi penerimaan negara meningkat 200 triliun. Artinya, kalau yang sekarang 10, jadi 12 persen saja teks rasio-nya, itu sudah bisa untuk tadi ke program makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah dan ibu penyusui. Dan pada saat kemudian cakupannya ini semakin luas, mungkin berpeluang juga kita menurunkan tarif pajak gitu ya kan ya. Gitu loh. Ini kan intinya meningkatkan penerimaan pajak nih. Bocor-bocor kita tutupi dengan sistem. Saya paling mendesak ke Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, untuk membuat digitalisasi sistem perpajakan kita. Saya nggak tahu, Gibran ini memang pinter juga ya. Beliau tahu sampai istilah Cortex. Cortex itu adalah satu sistem yang sedang dikembangkan di Dirjen Pajak untuk mendigitalisasi sistem perpajakan kita. Yang menurut saya sudah lama, tapi kok belum jadi-jadi gitu loh. Nah, ini saya kira dengan anak muda nanti ada di situ, saya kira banyak hal-hal yang terobosan-terobosan akan bisa dilakukan. Jadi sekali lagi, badan penerimaan negara akan sangat mampu meningkatkan penerimaan negara dengan sistem yang baik. Mereka fokus, lalu tadi mendanai untuk makan siang gratis. Itu bagian usaha-usaha yang akan tumbuh berkembang di daerah, ekonomi akan terdorong untuk tumbuh lebih besar di daerah. Tapi bangkus sepanjang di komisi 11, seingat saya target pajak kita kan sering tidak tercapai gitu. Gimana sebenarnya pengalaman bangkus? Sehingga kalaupun misalnya kita meluaskan objek pajak, bisa saja tren yang sekarang terjadi itu memang akan sulit untuk diwujudkan di peningkatan teks rasio. Nah kalau ada, saya pengalaman pernah sebagai wajib pajak katakanlah dirut saya di Bang Subut. Dan saya juga di komisi 11 yang membidangi keuangan. Dulu di awal priori 2014 saya di sana, itu pemerintahan Jokowi masih baru waktu itu. Kita sedang bahas APBN. Saya ingat betul, karena saya yang wanti-wanti kementeri keuangan, target penerimaan pajak kita meningkat 30%. Saya bilang bagaimana mungkin ini bisa kemudian kita capai. Dan ini tidak lalu sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang asumsi makronya, kalau nggak salah di angka sekitar 5%. Tapi target penerimaan pajak meningkat 30%. Pak Menteri hati-hati kita, pengalaman saya dulu sebagai wajib pajak gitu ya. Begitu ada peningkatan target, itu aparatur pajak. Hanya belum punya kemampuan. Jadi yang dikejar-kejar itu wajib pajak-wajib pajak yang baik-baik ini gitu. Itu belum mampu kita kemudian keluar dari apa yang ada ini yang diistilahkan oleh Gibran waktu itu. Mas Gibran itu jangan berburu di kubun binatang. Lagi-lagi di framing ngomong kasat kemudian binatang. Paling sebetulnya itu yang sangat lalu kita pakai. Jangan berburu. Kan karena sudah ada di situ gitu. Eh, masih banyak di luar sana yang kemudian juga bisa sesungguhnya dijangkau. Dan kemampuan kita pada waktu itu dengan sistem yang ada, ya nggak mampu untuk mencari yang di luar itu, yang di dalam nih lah, yang kemudian ditekan. Saya ingat waktu itu sampai kejadian. Ini di Sumatera Utara, di Nias, di Gunung Stoli. Ada satu pengusaha membunuh dua orang petugas pajak karena dikejar pajak nggak masuk akal. Saya udah wanti-wanti tuh. Ini pasti nanti ditekan WP-WP yang baik ini nih sebelah. Nah itu karena target naik, tapi tidak ada strategi dan sistem yang kemudian yang mumpuni untuk diciptakan guna mencapai ini. Nah, kalau semuanya dispersiapkan, rasanya apakah dirubahnya Thailand kemudian kok kita tinggalnya? Sampai 6 persen gitu. Iya kan? Sama-sama. Saya kira kita di Asia Tendara, beginilah. Dalam banyak hal, saya kira kita lebih maju misalnya dari mereka. Saya kira ini soal kemauan kita. Soal political will dari pemerintah. Kenapa Prabowo sudah berketetapan hati, bentuk satu badan khusus, bangun sistem yang baik, untuk kemudian menjangkau WP yang lebih luas dengan menutupi kebocoran-kebocoran yang, yang peluang-peluang kebocoran yang ada. Bangku, saya kira kalau bicara program, apa yang ingin dijalankan oleh Prabowo Gibran ini itu pasti terkait dengan sosialisasi maksimal ke masyarakat. Nah, selanjutnya kan kalau kita lihat, di organisasi atau di parkol itu seringkali terbelah abang. Misalnya, abang sudah habis-habisan dukung sebagai kader Girindra, ternyata ada juga kader Girindra yang mengkampanyekan calon lain. Di Girindra, seingat saya, apakah di salah satu kadernya, pernah juga menjalankan. Ini kesulitan Girindra sumut sendiri untuk terus berjibaku, memperjuangkan Prabowo Gibran ini seperti apa, abang? Saya yakin itu tidak ada. Kenapa? Tadi kami sudah tingkat, apa ya, belief gitu ya. Sudah pada tingkat keyakinan, bangsa sedang butuh Prabowo untuk menjadi jembatan, mencapai Indonesia Emas 2045. Tantangan global yang demikian keras ini. Bagi saya, bagi kami di Girindra, memang bahkan pada tingkat bangsa ini butuh nih Prabowo yang sudah selesai dengan dirinya. Saya enggak tahu kalau maksud Adinda Armin tadi yang Girindra dukung yang lain, itu Girindra yang sudah dipecat. Kami enggak calonkan lagi dia karena banyak kasus-kasus yang, saya itu yang mengambil keputusan itu karena saya khawatir buat potensi hukum gitu ya. Dan bahkan sekarang pun kami dengar masih ada di polda, lalu seolah-olah dibangun framing ke kader Girindra dukung yang lain gitu. Enggak, itu kader Girindra mantan yang sudah dipecat. Jadi sebetulnya tadi karena kami enggak calonkan lagi yang bersangkutan, enggak ada kalau yang coba yang lain. Saya enggak tahu kalau Armin atau boleh lebih spesifik yang mana maksudnya. Bang, tadi mungkin kita bicara nasional, saya mungkin akan lebih fokus ke Bang Gus pribadi nih. Bang Gus kan kita tahu di dua pemilu sebelumnya juga sudah menjadi anggota DPR RI dari Dapil Sumut 2 gitu ya. Nah, ini juga akan maju dari Sumut 2. Ini peta pertarungan pemilu terutama untuk caleg sekali ini saya lihat akan lebih sangat berat gitu. Termasuk di Dapil 2 itu seperti perang bintang juga Bang. Ini kondisi di sana seperti apa sebenarnya? Dan apa strategi bagus nih untuk bisa lagi setidaknya duduk di Senayang gitu Bang? Ya mungkin ya kalau dilihat ininya ya apa namanya ya caleg-calegnya gitu ya. Tapi bagi saya sih sebetulnya enggak terlalu merisaukan itu. Karena beginilah, saya ini Dewan udah dua periode ya kan. Lalu misalnya di periode ini saja, saya setiap rekses itu kan berkunjung ke Dapil gitu ya. Ada dengan berbagai program dengan mitra gitu. Saya kira kalau dihitung mungkin jangan yang terlalu lama lah, mungkin dalam satu tahun terakhir ini, ya mungkin bisa jadi saya udah ketemu dengan 100 ribu orang untuk berbagai acara-acara gitu. Jadi rasanya sih kita udah dikenal dan mudah-mudahan masih ada di hatinya mereka ya kan. Jadi tidak ada satu strategi khusus lah bagi saya sih masih tetap optimis lah ya kan. Dan tentu kiperasa yang selama di Dewan pun kan begini nih. Kalau bagi kami yang petahana, itu pasti sudah ada nilai di masyarakat kita, di konstruen kita. Ya kan, nggak bisa lagi kita kayak ngecap. Nah tapi kalau yang kemudian newcomer baru lagi menjalet, nah itulah kemudian nanti bisa menjual apa saja. Walaupun saya kadang-kadang ketawa gitu kan, ya kalau saya terpilih nanti ini gratis. Kebijakan itu nggak ada di parlemen, itu kebijakannya pemerintah gitu lah. Tetapi oke, maksud saya, saya sih tetap karena tadi saya tetap hadir. Memang hobi rupanya setiap hadir di masyarakat itu ya selalu ngumpul. Saya nggak hitung persis nih, tapi tidak kurang. Satu tahun ini aja, satu tahun ini aja. Ya kan, puluhan kali saya turun di tengah-tengah masyarakat. Mungkin tidak kurang 100 ribu saya ketemu orang yang berbeda-beda untuk berbagai kegiatan. Bagus, kalau begitu mungkin yang menarik. Perlu juga nih info ke masyarakat. Kerja-kerja apa saja yang sudah bagus lakukan. Saya ingat dulu waktu sumut krisis listrik, Abang turun, kemudian harga gas yang sebetulnya sangat tinggi di Sumatera Utara dibandingkan di Jawa, kemudian Abang perjuangkan akhirnya bisa turun. Nah, ini yang sudah dilakukan apa saja sepanjang di Dewan, di DPR RI yang sudah sebetulnya menyangkut hidup rakyat Sumatera Utara gitu ya. Kemudian nanti ke depan apa lagi yang akan perjuangkan untuk memajukan ataupun menjaga stabilitas perekonomian di Sumatera Utara gitu. Nah, kalau tadi bicara misalnya soal gas gitu ya, memang kan periode itu saya ketua komisi tujuh yang membedangi energi. Saya sebetulnya bukan ada orang mengadu sama saya. Saya nggak ada ketemu pengusaha-pengusaha di Medan lah saya. Nggak begitu. Tapi saya tahu kok nggak adil nih harga gas di sini kemudian kok jomplang dengan di Jawa misalnya. Hampir dua kali lipatnya kan nggak masuk akal. Nah, saya kebetulan ya karena basic banking, accounting gitu, saya ajak, eh kita buka-bukaan nih harganya nih. rupanya bisa diturunkan menjadi satu digit gitu ya. Soal listrik, emang saya ketua komisi tujuh, walaupun memang saya tidak terlalu banyak apa ya, apa, core-core begitulah. Dulu yang mengatasi itu adalah dengan kita. Itu memang saya memaksa itu. Sebelah mengatasi krisis, jangan tunggu Anda mau bangun pembangkit, katanya dulu di pangkalan siswa. Masalahnya sekarang nih, nah itulah datang yang floating. Dari Turki ya? Dan justru yang di ini pun saya yang mempush kemudian, karena besar sekali potensi listrik geotermal yang disarulat, itu sampai 3x110, 330 mega gitu ya. Nah sekarang, saya di bidang keuangan ekonomi, nggak langsung kemudian bersangkut baut dengan kata-kata yang tadi itu gitu ya. Tetapi secara umum sebetulnya menyangkut hal yang sangat amat luas gitu. Nah karena itu, perjuangan saya itu tidak langsung lagi kepentingan masyarakat secara langsung, tetapi kepentingan di daerah. Karena kami bermitra dengan Menteri Keuangan, Menteri Kebendah Pernas, untuk mendorong alokasi praktik adik, transfer ke daerah itu untuk daerah sumut yang lebih besar misalnya. Dulu kita ikut mendukung untuk program strategis nasional. Itu saya ikut untuk supaya bisa bagaimana Danotoba itu mendapatkan alokasi APBN yang besar kalau masuk dalam program strategis nasional gitu kan. Nah juga tentu banyak daerah, ya daerah terutama di MIAS misalnya, itu ada program kan secara khusus untuk membantu daerah 3T. Katakanlah, itu kita perjuangkan juga untuk mendapatkan bantuan APBN. Nah secara umum, teman-teman itu bisa kemudian kita fasilitasi untuk meyakinkan pemerintah pusat di dalam menambah tadi dana TKD transfer ke daerah. Itu yang lebih besar tentu dengan satu format yang sesuai dengan ketentuan. Ya, seingat saya Bangku sangat aktif waktu memperjuangkan bagi hasil perkebunan. Bagaimana kondisinya sekarang seperti apa, Pak? Nah ini, saya karena paham betul saya soal ini, Adianda Armen. Dulu waktu saya dirut, masih dirut di Bang Sumut. Saya ikut terlibat juga lah waktu itu. Saya ingat 18 atau 19 gubernur, gubernur penghasil-penghasil sawit itu berapat di Medan. Ya kan, yang semangatnya kesepakatan bersama menuntut dana bagai hasil sawit. Ya, itu ya. Nah, kemudian kita, apa namanya, merevisi, merevisi undang-undang, apa itu namanya tuh, hubungan keuangan pusat dan daerah. Nah, saya teringat lah perjuangan yang dulu itu. Dan saya kan, kita paham betul, dapil saya itu, kalau daerah Labuan Batu ini dan tabak sel itu kan penghasil sawit. Kita tahulah infrastruktur jalan di situ dilewati CPO yang puluhan ton itu, usaha-rusahaan begitu kan. Nah, di situ kemudian, kalau ini benar-benar perjuangan saya, itu benar-benar perjuangan saya, saya coba provokasilah. Ya, bahasanya begitu, teman-teman penghasil sawit juga dari Riau, dari Sumatera Selatan gitu. Untuk, supaya itu dimasukkan, di konsep awal, itu nggak ada dana bagi hasil itu. Nah, akhirnya, karena saya galang kekuatan di Komisi 11, karena saya tanja di situ, saya di tim sing, apa itu, tim promos dan di dalamnya. Karena itu, saya bisa info langsung gitu lah, dan melobby kawan-kawan untuk juga dukung gitu. Akhirnya, itu masuk dan sudah mulai direalisasikan. Meskipun memang, mungkin ya, terasa belum terlalu besar, tapi kan yang penting masuk dulu di barang gitu lah. Dan sudah mulai ada alokasinya, 3 triliun apa, berapa triliun ditanti dibagi. Jadi, saya kira itu udah belasan tahun lalu diperjuangkan. Nggak, tembus-tembus. Baru setelah orang ini ya? Baru setelah kita ada di situ, berkebetulan tentu, karena memang kita merevisi undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah. Termasuk di dalamnya dana bagi hasil. Kok tembah kau di Jawa sana dibagi hasil? Kan gitu loh. Masa sawit? Saya bilang begini nih, coba kami inisialnya Sumatera Utara. Kami enggak punya dana bagi hasil hutan pun ada juga kan? Hutan kami udah habis digundulin nih. Sudah ditanam sawit. Tapi hasilnya yang begitu banyak, katanya sawit itu penghasil depisa terbesar. Kok kemudian enggak ada yang kemudian turun ke daerah. Dan faktanya, di mana daerah sawit, labura itu paling hancur-hancuran penghasil sawit begitu. Nah, akhirnya kan sangat rasional gitu tuntutan itu ya. Dan di Dewan itu kadang-kadang bukan soal rasionalitas. Ini soal kekuatan politiknya ya. Ya tentu kita lobby teman-teman di sana. Akhirnya itu sudah ditampung dan bahkan sudah direalisasikan. Punya hitungan enggak bang? Berapa sebetulnya kalau maksimal dana bagi hasil sawit itu bisa turun ke daerah pertahun itu, ke sumut? Punya ini enggak? Punya kalkulasi enggak? Begini nih, alasan pemerintah pusat ini. Enggak mau mereka adindamen di awal. Ini sesungguhnya sudah masuk di dalam perhitungan. Kan banyak ini ya, komponen per putuk komponennya. Di DAK pun katanya sudah masuk. Enggak bisa kok semua kalau rumusannya begitu. Kenapa? Kemudian apa namanya? Tambang kan ada gitu ya. Oke yang tanaman misalnya. Kok tembak kok ada tuh di Jawa tuh gitu loh. Nah, jadi hitungan-hitungannya sih saya enggak punya. Tetapi rasanya memang belum seperti... Saya berharapnya jauh di atas itu lah. Iya kan? Tetapi oke, babak pertamanya udah kita bisa masuk. Tentu nanti perjuangan berikutnya. Karena itu mohon doa masyarakat sumut, mohon dukungannya lagi untuk duduk kita perjuangkan lebih besar. Kalau hari ini baru 3 triliun, mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih besar. Karena saya ikut membidani lahirnya undang-undang itu dan terus terang aja, mohon maaf, tidak untuk mengungkit. Jadi, saya lah yang memperjuangkan itu pertama secara sendiri melubi kawan-kawan akhirnya, kemudian tebus. Oke. Bang, mungkin karena abang masih di komisi sebelah, saya ada juga dapat serapan informasi dari masyarakat. Terutama pas kapan demi COVID kemarin. Bangkan di komisi sebelah berhubungan dengan OJK, berhubungan dengan BI. Nah, kekhawatiran pengusaha ini sebetulnya kita belum semua pulih nih. Masih memungkinkan nggak bang, revitalisasi kredit yang diambil oleh para pengusaha hotel misalnya, pelaku usaha wisata yang kemarin yang paling terdampak COVID itu untuk diperpanjang gitu. Karena khawatirnya ketika sekarang ekonomi sudah mulai bergerak, tapi mereka belum bisa menghasilkan profit secara maksimal, akan banyak hotel atau properti yang kemudian akan ditagih ataupun masuk dalam pengawasan bank gitu. Ini kira-kira gimana menurut pandangan bagus nih pas kapan demi terhadap pelaku usaha pariwisata dan properti yang asetnya terancam untuk disita karena ketidakmampuan untuk membayar cicilan gitu. Mungkin bukan revitalisasi ya, restrukturisasi maksudnya ya. Ya saya paham betul lainnya, karena pelaku juga kan. Juga soal kita di dalam mengambil, terus terang ya, terus terang aja. Saya di awal, di awal begitu khawatir dengan program ini. Bahasa saya waktu itu, ini jangan kita buat apa ini namanya, window dressing yang dilegalisasi ya, gitu kan. Kan, mempercantik laporan keuangan itu istilahnya window dressing gitu. Ya kan, dengan program restrukturisasi. Tetapi kan memang itu sesuatu yang tak bisa dihindarkan. Dan laporan yang kita terima, benar-benar di atas ekspektasi saya sebetulnya. Ya kita cepat pulih ya, sesungguhnya ekonomi kita. Nah mungkin masih ada yang tersisa dengan dampak tadi gitu ya. Ya tentu, saya kok masih melihat peluangnya bisa dilakukan. Meskipun tidak lagi menjadi program nasional dari kebijakan OJK, ya kan. Tetapi bisa menjadi kebijakan bank yang bersangkutan. Masing-masing. Masing-masing bank. Nah saya kira, karena hakikatnya ya, hakikatnya, bank dengan nasabahnya, bank dengan debiturnya, itu kan ya hubungan kemitraan. Gitu loh, hubungan kemitraan. Kalau satu, jangan pangsang, batuk aja pun, yang lain juga harusnya ikut mikirkan supaya nggak batuk gitu lah. Nah karena itu, saya nggak tahu ini nanti akan jadi masukan lah ini ya. Sebesar apa kira-kira ini, apakah perlu lagi untuk kami dorong dari Komis 11, katakanlah program lanjutan itu di kebijakan umum dari OJK. Ya kalau ini sifatnya kasuistik misalnya, kan sesungguhnya bisa dengan kebijakan internal bank yang nasabahnya seperti itu. Secara nasional, secara data agregat gitu ya, sesungguhnya kita menunjukkan angka yang sangat baik di dalam penyesuaian resursasi itu sesungguhnya. Tapi ini mungkin kasuistik yang menurut saya nanti, ini masukan lah ya, masukan. Nanti kami cek seberapa besar itu. Kalau mungkin itu sifatnya nggak terlalu besar, kita tidak harus kebijakan umum dari OJK yang punya otoritas di bidang itu. Tapi saya kira banknya bisa melakukan apa untuk solusi bagi nasabah yang seperti itu. Bagus, saya kira ini pertanyaan terakhir nih. Karena di Cangwas pada ini. Dan ini saya kira yang paling penting dari semua. 2024 ini bankus masih maju jadi gubernur nggak? Kalau perintah Presiden Pak Prabowo nanti, tentu perintah Presiden itu harus dilaksanakan. Gitu bang ya? Di Pemilu Kada, itu September, dimajukan dari November. Iya kan? Lalu, Pilek-Pilpres itu 14 Februari, hari Rabu 2024 yang akan datang. Iya kan? Kalau quick on, sore udah ketahuan siapa menang. Memang, nanti pada saat Pemilu Kada berlangsung, Presidennya masih Pak Jokowi. Tapi kan insya Allah Pak Prabowo udah terpilih. Kalau dipanggil beliau saya siap, Pak Presiden saya bilang, maju kaugus katanya, ya namanya perintah Presiden harus dilaksanakan. Tapi kalau saya pribadi, abang lebih bagus jadi Menteri sebenarnya. Hak prerogatifnya Presiden itu bisa, karena nanti sama beliau kan begitu. Oke, terima kasih Bang Gus sudah hadir di Bincang Waspada. Saya kira sudah cukup banyak kita bahas. Mudah-mudahan semua ikhtiar perjuangan ini bisa mencapai hasil maksimal. Dan nanti di 14 Februari akan kelihatan hasilnya. Semoga sesuai dengan yang diharapkan. Baik, pemirsa Bincang Waspada, saya kira demikian yang bisa kita perbincangkan dengan Bang Gus Hirawan Pasar Ibu. Sudah cukup panjang. Dan saya tidak menyimpulkan apa yang akan menjadi fokus dari pembahasan ini. Dan dengan demikian, saya tutup kita sudahi pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih, Bang Gus. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!